Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan dohanis pada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Afabililah kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskan ahli namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang sejubutnya, dan mampu di lahan kami akan dosa kami. Sebab kami juga mengambungi sebegian orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencubatan. Demikianlah sahabat Tuhan. Selamat siap, semuanya. Selamat siap. Dua kali kita berkumpul yang terpacang sama ini, dan saya melihat selanjutnya bertama-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid. Jika bisa berjumpa dengan realitas atau menyatakan hidup, dimana yang pertama. Ada sebegian orang yang kehidupan doanya itu baik, kehidupan doanya itu tertib, kehidupan doanya itu bunuh, tapi tidak susah untuk bekerja. Dia susah sekali. Nanti Tuhan ada sebagai orang jubahnya yang diberikan oleh Tuhan pekerjaan doanya. Tetapi orang ini begitu susah untuk berubah. Dengan berbagai macam jari, sifat ini, sifatnya, macam-macam jari. Sifatnya bekerja di tempat ini, adalah kumpulan orang-orang yang berdiri. Amin. Amin. Yang banyak ada di sungguh, bahwa saudara bekerja di tempat ini, pertama-tama bukan hanya kumpulan kesangkupan, kemampuan, kehebatan kita bergantung. Tetapi kita sampai di tempat ini juga tangan cantuk. Atas dasar keyakinan bahwa cantuk tangan Tuhan untuk kita cekali di dalam hidupan kita, secara khusus kita diberikan kesengkuatan, untuk bisa bekerja di tempat ini. Maka kita mencoba 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 bahwa kita berada di tempat ini. tanpa yang namanya doa di tempat ini. Amin. 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 yang namanya doa di tempat ini. mencoba 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 menc kasihan-kasihan kalau dorai malas berdoa mungkin tidak ada begini ada dikit buku duduk di bawah pokok sambil merongkong jangan mengetahui kerja tadi semuanya keren-keren meluang temanku jemput pastor disana lalu datang ke suku inilah cara kita mengungkapkan rasa suku kita yang begitu besar kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan berada di tempat ini dan sekarang kita merasa suku ketika kita dimulakan dengan kejadian nah saudara-saudara aku berkasih senara dengan itu hari ini kita menengah firman para kulit itu meminta kepada Tuhan yang itu mengajarkan mereka berdoa sama seperti Yohanes mengajar kulit-kulit dan Yesus mengajarkan doa yang begitu indah itu yang kita sebutkan doa doa ini tidak bisa dikalahkan oleh doa apapun saya hebat-hebat dengan pastor saya hebat-hebat yang pengetah merangkai kata-kata doa dengan indah manis dan itu luar biasa tidak akan pernah mengalahkan doa ini maupun gara-gara kita ucapkan ya ucapkan doa apa kabin kan tapi kita ucapkan seperti ini seperti ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton